Persib Bandung gagal mendekati dan menekan Borneo FC setelah hanya bermain 2-2 saat menjamu Arema FC. Dua kali unggul, Persib hanya mengamankan satu poin pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Rabu, 8 November 2023, sore. Persib unggul 1-0 saat laga baru berjalan 9 menit. David Dasilva mencetak gol ke-12 musim ini lewat eksekusi penalto, Dedik Setiawan menyamakan kedudukan di menit 15, Ciro Alves membuat Persib unggul 2-1 di menit 26, namun, Gustavo Almeida berhasil mencetak gol ke-2 Arema FC di menit 55, setelah itu tak ada gol lagi yang tercipta. Kondisi laga kemarin seolah menjadi dejavu dari duel di putaran pertama yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar. Bali, 7 Juli. Saat itu, Persib yang sempat unggul 3-2 melalui gol Ciro Alves, harus rela mengakhiri laga dengan skor 3-3. Setelah Gustavo Almeida mencetak gol melalui titik putih di menit 88, tambahan masing-masing satu poin tak memengaruhi posisi kedua tim di papan klasemen sementara. Persib tetap berada di peringkat kedua dengan koleksi 35 poin, dan melanjutkan tren positifnya dengan 12 laga belum terkalahkan. Arema FC tetap berada di peringkat ke-16 dengan koleksi 18 poin. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku menyayangkan timnya tak berhasil meraih poin sempurna saat bermain di rumah sendiri. Terlebih secara keseluruhan kami mampu mendominasi pertandingan dan bisa membuat banyak sekali peluang melalui kreativitas yang seharusnya bisa menjadi gol. Ujar Hodak dalam konferensi fair setelah pertandingan. Tidak ada di futbol, Anda hanya mengekalkan gol. Jadi, hari ini kami mengekalkan dua gol, tapi kami memiliki beberapa peluang lagi. Tapi, masalah terbesar adalah dua kesalahan di pertandingan. Dan ini harus tidak berhasil. Itu saja. Hasil yang tentunya bukan yang terbaik, apalagi kita main di rumah sendiri. Kita lihat bagaimana ketika melakukan penyerangan, kita banyak peluang. Kita membuat beberapa kreativitas yang seharusnya bisa menciptakan beberapa gol. Tapi, ada dua kesalahan dari pemain bertahan kita, bagaimana cara bertahan. Akhirnya, dua gol masuk ke gawang kita. Terus, kalau melihat kondisi seperti ini, apakah ini menjadi ancaman buat tim-tim di papan bawah untuk naik merangkat ke atas? Buat tantangan untuk tim-tim di atas? Tentu saja. Saya pikir tidak ada yang mau tim yang ada di bawah kelas men. Contoh misalnya, Arema. Arema punya kualitas. Yang bagus, mereka kompak. Mereka mendatangkan seorang pelatih yang akhirnya bisa membuat perubahan. Dan tentunya, ini menjadi motivasi buat tim manapun yang ada di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!